Hai Hai semua apa kabar nah di video kali ini aku mau membuat video tentang bagaimana aku cuci botol Marco dan steril manual di video sebelumnya aku kan udah pernah buat tuh cuci botol dan steril botolnya baby Marco pakai alat pakai alat sterilisasi yang aku pernah buat sebelumnya nah sekarang ini aku mau berbagi ilmu kepada kalian bagaimana caranya aku mencuci botol dan steril botol baby Marco secara manual jadi ikutin terus ya Nah ini ada beberapa botolnya yang udah dipakai baby Marco aku udah ada nih ada sekitar lima botol yang udah dipakai tadi malam nah ini alat-alatnya aku siapin aku pakai sebenarnya ini bukan sweetie ya dalamnya ini aku udah ganti sama swissile karena aku lebih senang pakai swissile dia tidak terlalu tajam bahwa bahwa tidak terlalu tajam dan tidak lengket dikulit ah jadi bilasnya gampang nah ini dia sikatnya seperti biasa kalau orang yang yang punya baby pasti punya sikat cuci botol ini nah ini dia ini untuk yang cuci botol yang besar ini yang cuci akhirnya jadi kita mulai aja ya yuk jadi pertama-tama ini ah botolnya kita bersih dulu pakai air mengalir jadi siapa sisa-sisa susunya itu bisa kebuang enggak apa enggak lengket gitu ya Iya terus apa dipisahkan antara dot sama penutupnya ini jadi kalau ada apa namanya sisa-sisa susunya jadi ini bisa terbuang enggak nempel karena kan itu bahaya ya maaf kalau apa nempel jadi dipakai anak kita lagi kan bisa jadi langsung dirinya bawa penyakit agak lulus dan bateri nah biasanya aku masukin dulu nih apa eh sabunnya ke dalam embernya ini nah ini udah cukup terus aku masukin aku isi air secara kuris kalian menghemat sih biar enggak terlalu boros banyak sabun aku masukin udah tinggal dicuci gini aja mams jadi pastikan ya mams kita cucinya bersih enggak ada apa sisa-sisa sabun yang tertinggal jadi nanti pada saat dipakai anak kita itu botolnya udah bersih biasanya yang pertama itu aku cuci botolnya dulu baru nanti belakangan kayak eh dotnya sama penutup botolnya nah selanjutnya aku cuci nih dotnya di di dalam gini biar sisa-sisa susunya juga enggak ikut gitu jadi pastikan ya mams saat kita cuci botol bayi itu kita cucinya dengan bersih dan diusahakan pakai air yang mengalir kalau bisa bilas beberapa kali dan pastikan apa sabun-sabun yang tertinggal tuh udah kita bersih kita cuci sehingga aman dipakai baik kita lagi tadi setelah kita pakai apa kita buat kita cuci dengan sabun sekarang kita bilas ini botolnya bersih tuh sudah bersih semua nah selanjutnya selanjutnya kita mau rebus botolnya nah jadi kan tadi kan aku bilang mau cuci botol dan setel botol susu baby Marco secara manual nah biasanya itu aku rebus botolnya melakai panci selama kurang lebih 5-10 menit nah ini botolnya kita tinggal dimasukin aja satu-satu disusun sampai semua masuk ini sudah dimasukin semua botolnya oke mams ini udah mendidih jadi kita masukin nah jadi ini sudah bisa kita angkat ya ini aku pindahin ke wadahnya yang tadi satu persatu harusnya pakai penjepit yang lama tapi aku enggak punya nah ini sudah aku sterilin tadi udah aku tiriskan jadi aku mau langsung masukkan ke apa drying raknya baby Marco biar tetap aman dan bersih oke mams jadi tadi udah dicuci dan udah di apa ditiriskan jadi aku mau masukin satu-satu ke drying botolnya masukin satu-satu ke pengering botol susunya baby Marco tinggal disusun aja kayak begini jadi dia kalau sudah bersih suara Marco di belakang jadi kalau dia sudah bersih tetap aman kita simpan kesini dia nggak perlu takut botolnya kotor atau bagaimana ini sudah pasti aman karena dia setelah kita cuci bersih dia airnya akan ke buang ke bawah ditiriskan ke bawah nah ini dia penampakan botol-botol susu yang tadi udah aku cuci dan aku rebus dan botol-botol Marco yang lainnya jadi setelah tadi aku cuci aku bersihin dan aku rebus aku simpan disini nah enaknya ini dia ada tutupnya jadi aman tetap safety oke mams jadi tadi itu aku sudah simpan botol susunya Marco mulai dari cuci sterilkan sampai aku simpan disini aku simpan di tempat drying botol raknya itu disitu itu dulu video dari aku semoga bisa membantu jangan lupa ya di subscribe di di like share and comment jadi kalau ada video lainnya kalian bisa tahu dan yang paling penting jangan lupa bunyikan tombol loncengnya gitu jadi nanti kita begitu sah semakin semangat buat videonya jadi terima kasih ya bye 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 Bye.